Pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau langsung pusat komando atau komando center Ibu Kota Nusantara yang terletak di Hunian Pekerja Konstruksi IKN Kalimantan Timur. Adapun, pusat komando Nusantara dibangun untuk optimasi pembangunan Ibu Kota Nusantara serta integrasi dan koordinasi. Selain itu, Kepala Negara juga meninjau studio mini TVRI yang terletak bersebelahan dengan pusat komando IKN. Sementer ini dibuat untuk melakukan monitoring pengawasan terhadap progres proyek-proyek pembangunan IKN. Kemudian juga sebagai sebuah pusat komando untuk membangun kota cerdas yang terdiri dari 6 sektor. Baik untuk nantinya akan digunakan untuk smart governance, kemudian transportasi dan mobilitas, resources dan energy. Juga termasuk dengan sektor smart build environment, infrastruktur, industri, dan human resources. Jadi semua akan dikontrol melalui pusat komando ini. Jadi memang sesuai dengan undang-undang disebutkan bahwa TVRI harus hadir di Ibu Kota Negara. Jadi artinya TVRI harus hadir di Nusantara, Ibu Kota Negara yang baru nanti gitu ya. Jadi kami sudah mempersiapkan untuk pembangunan juga untuk gedung dan studio TVRI. Nah, sementara ini kita memakai dulu studio sementara, studio kecil, studio mini. Dan kami sudah mulai bersiaran hampir setiap hari di sini. Dan ini akan merupakan komitmen dari TVRI untuk mendukung pembangunan IKN dan sekaligus mensosialisasikan IKN. Memberikan informasi kepada tidak hanya dalam negeri, tapi juga keluar negeri. Karena kami memiliki TVRI World. TVRI World itu khusus untuk audiens global, keluar negeri, berbahasa Inggris. Dan di situ disebutkan juga ada peluang investasi sehingga mengundang investor untuk datang ke IKN juga.